Halo semua, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani Di channelku ini sering membahas tentang Law of Traction, Manifestation, Dream Life, Dream Job Dan masih banyak hal lainnya Hari ini kita akan membahas tentang Kesalahan-kesalahan yang banyak teman-teman lakukan Ketika sedang praktek scripting Oke, let's get started Oke, sebelum kita bahas Sebenernya sekarang tuh udah jam setengah satu malam Di sini Tapi karena aku belum ngantuk dan kepikiran Mau bikin Youtube, aku langsung record Sekarang, oh iya maaf banget teman-teman Karena dua minggu aku tidak sempat Upload apa-apa video baru Di Youtube channelku Jujur, udah tiga minggu ini Aku buka private console Dan memang ketika aku buka private console itu Waktuku tersita Aku gak punya banyak waktu untuk filming Youtube Untuk edit Youtube dan semuanya Tapi aku bersyukur banget Karena private consoleku di bulan Maret ini full Sampai awal April Oke, back to the topic Kesalahan saat scripting Yang bisa nge-block proses law of attraction kamu Oke, jadi banyak banget teman-teman Yang nge-DM aku di Instagram Ada yang di komen Youtube Ada yang Whatsapp semua Kak, ini scriptingku udah benar belum ya? Dan kalian semua kirimin foto-foto Buku scriptingnya Ya kan? Dan maaf banget kalau aku gak bisa balas Satu-satu Karena jujur aku jarang banget Nge-cek Youtube comment Dan juga DM Instagram Buat teman-teman yang baru gabung Di channel aku Mungkin bertanya-tanya Scripting tuh apa sih? Gitu kan? Seperti yang kalian tau Scripting adalah salah satu teknik Untuk memanifestasi sesuatu Di channelku yang paling aku favorit banget Law of attraction Atau bahasa Indonesia nya adalah Hukum tarik-menarik Salah satu dari hukum alam yang paling powerful Dimana kamu bisa memanifestasi sesuatu Menjadi kenyataan Kamu menggunakan teknik scripting Bukan cuma buat menulis aja Tapi kamu menggunakan scripting Untuk memanifestasi mimpi-mimpi kamu Menjadi kenyataan Kata lain scripting itu adalah Journaling Sebenernya sama aja ya Dan scripting adalah Kepanjangan dari buku jurnal syukur Scripting tidak boleh menuliskan Kelu kesah seperti buku diari zaman dulu Yang isinya keluh kesah Kebencian Amarah gitu ya Kayak aku keseng banget Benci aku sama bosku Kenapa gini-gini ya Tidak berlaku Kalau di Loa Semakin kamu menuliskan Kesedihan kamu Amarah Kebencian ke dalam sebuah kertas Kamu yang ada malah menarik Masalah datang lebih banyak ke dalam hidupmu Hati-hati Karena pada saat itu Kamu fokus ke masalah saja Sampai-sampai kamu lupa bersyukur Sampai-sampai kamu lupa ke hal-hal Yang kamu mau wujudkan di masa depan Yang indah-indah Lupakan kamu nulis Kelu kesah Kebencian Amarah Lupakan Aku tidak rekomendasi Kalau di Loa Tidak rekomendasi Buat teman-teman yang menarik Masalah terus gitu ya Kayaknya kok Masalah dalam hidupku Nggak berhenti-berhenti ya Ada aja cobaan gitu Coba deh Di evaluasi ulang Apakah selama ini Teman-teman Fokusnya ke masalah saja Fokusnya ke kebencian Tapi ketika kamu Ignore your current reality Atau nggak fokus ke masalah itu Tapi kamu fokus dan act As if You already have Your desire Seolah-olah kamu sudah memilikinya Boom Kesalahan yang pertama Stop overthinking Kamu praktek setiap hari Nah Kamu jangan pernah berpikir Aduh kenapa sih scripting kok Susah banget Aku nggak ada ide nih Gitu Stop 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 Jangan pernah kamu berpikir kayak Aduh aku tuh nggak bakat nulis kak Tulisanku tuh jelek Aku nggak tahu mau nulis apa lagi Gitu Kenapa sih susah banget Gitu Tenang-tenang-tenang Kalau kamu semakin overthinking Nggak bagus nanti nih Kamu malah kayak Nggak enjoy gitu kan Yang mana Balik lagi nih scripting Kamu harus melakukannya dengan enjoy Yang kedua Kamu melakukannya Harus ngomong seolah-olah Sudah terjadi Kamu sudah memilikinya saat ini Contoh kalimat ya Aku senang banget dan bersyukur Karena bisnisku meroket Di tahun ini Aku terus-terusan mendapatkan penghasilan 100 juta setiap bulannya Uang datang ke dalam hidupku itu mudah Menarik klien datang ke dalam hidupku itu mudah Terima kasih Tuhan Aku bersyukur banget Karena segalanya datang ke dalam hidupku dengan mudahnya Aku adalah orang paling beruntung Karena ternyata banyak orang yang suka dengan daganganku Mereka repeat order setiap bulannya Klien lama datang lagi Klien baru datang lagi Nah ini pas lagi seminar online nih Banyak banget yang tanya Saya bisa gak sih kita manifest untuk orang lain Atau kita scripting sebagai orang tersebut gitu kan Orang ketiga nih Kayak misalnya Aku senang banget karena dia akhirnya mendapatkan pekerjaan Akhirnya dia begini-begini-begini Sebenernya sih bisa aja ya Tapi lebih powerful Ketika kamu manifest untuk dirimu sendiri Kamu menjadi kamu Misal Aku senang banget dan bersyukur Karena aku memiliki bahan yang sehat Aku bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah Begitu Jadi kamu tidak bisa manifest untuk orang lain Untuk mengubah realita orang tersebut itu gak bisa Next Kesalahan ketiga Kamu jangan terikat Ini banyak banget sumpah Entah lagi private consult Entah lagi seminar Entah di instagram DM itu Kak boleh gak sih kita menulis topik yang beda-beda Boleh gak sih kita sehari nulisnya begini-begini-begini Teman-teman itu overthinking Jadi di poin nomor tiga ini Kamu tulis sesuatu yang bikin kamu happy aja Yang bikin kamu tuh merasa enjoy Senang banget ketika ini semua sudah kamu miliki Scripting adalah ketika kamu menuliskan dengan perasaan Ngalir aja kayak yes Thank you God Aku senang banget gitu Apa yang membuat kamu happy dan enjoy? Hanya kamu yang tahu Yang keempat Banyak orang yang gak bisa komitmen nih Jadi teman-teman kalian harus komitmen setiap hari Kamu hanya meluangkan waktu 10 menit setiap harinya untuk menulis buku scripting Analoginya gini teman-teman Kamu gak bisa menyiram bunga seminggu sekali dan kamu berharap bunga itu tumbuh cantik Atau kamu gak bisa punya badan body goals yang bagus gitu ya Tapi kamu pergi olahraga nge-gym sebulan sekali Gak akan berhasil Sama seperti Lowa Kamu harus konsisten Supaya menjadi habit dan kemudian masuk ke alam bawah sadar kamu Nanti otak benar-benar mempercayainya Jadi kamu reprogram alam bawah sadar kamu Ibaratnya seperti HP yang kamu restart ulang kayak gitu So aku mau kalian praktek konsisten setiap harinya latihan Mungkin awal-awal nih ya ketika kalian baru mencoba scripting Belum terbiasa dan agak susah ketika baru memulai Sama seperti kamu daftar gym Kalau kita daftar gym kan di awal-awal kayak masih males-malesan Capek, susah gitu kan Badan sakit-sakit nih otot-ototnya Ya kan karena udah lama gak olahraga Terus tiba-tiba angkat beban Jadi sakit nih badan Nah sama seperti Lowa Kalau kamu belum terbiasa Kamu afirmasi diucap Kamu scripting Kamu visualisasi Kamu akan merasa aneh awal-awal kayak Kok ngerasa aneh ya Kenapa? Karena kamu belum terbiasa Tapi percaya deh sama aku ketika kamu sudah terbiasa Misalnya scripting Dan kamu tidak melakukannya Seminggu, dua minggu Kamu akan ada sesuatu yang kayak Kok kayak ada yang lupa ya Apa ya? Kayak ada yang kurang dalam hidupku Teman-teman bisa lihat sendiri Di Instagramku Highlight Loa 1, 2, 3 Sampai nomor 12 Aku sering post Testimoninya teman-teman yang berhasil Praktek scripting Dan bisa mengubah hidup mereka Jadi jauh-jauh-jauh Lebih tenang Lebih baik Sudah gak ada lagi Anxiety Overthinking Percaya deh aku udah konsisten menggunakan teknik scripting ini Sampai udah ganti buku nih Gak tau berapa buku aku gak ngitung Dari tahun 2018 Setiap harinya sampai detik ini aku bikin video Tapi memang beberapa minggu terakhir Aku lagi jarang tulis scripting Karena aku sedang berada di posisi menikmati hasil dari scriptingku di masa lalu tuh Kadang tuh ketika aku sudah berhasil mendapatkan apa yang aku mau dari buku scripting Aku langsung kayak oke what next Apa nih selanjutnya Aku udah dapet nih Apa lagi nih yang mau aku manifest Jadi aku menantang diriku sendiri untuk manifest apa lagi Setelah kamu praktek ini ya di pagi hari atau di malam hari Tutup Lupakan Jangan ditunggu kapan datangnya Gak usah nanya Caranya gimana Kapan Dan lain-lain Dan lain-lain Don't overthink Jangan lupa like Subscribe Dan juga komen di bawah Ceritain testimoni kamu Berhasil scripting Seperti apa Supaya teman-teman yang nonton di rumah Terinspirasi Oke See you in my next video Bye-bye